Donasi dakwah Youfit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Persahabatan dengan orang-orang yang akan mempengaruhi agama kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Muzzammil. Bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan. Dari hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran. Dan caci makian mereka terhadap orang-orang yang beriman. Dan bersabar atas itu. Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka kata Allah SWT. Tinggalkan mereka tanpa mencaci mereka, tanpa memaki mereka. Walaupun kemudian mereka melakukan itu kepada kita. Tinggalkan mereka dan cukup ucapkan salam. Semoga keselamatan untuk aku dan kalian. Di sini ada perintah dari syariat Allah kita untuk meninggalkan orang-orang. Yang kita merasa bahwa diri kita mengarah kepada keburukan. Kalau kita bersahabat dengannya. Kalau kita dekat dengannya. Pengaruh yang ada kepada diri kita. Dengan persahabatan dengannya. Bukanlah pengaruh yang memberikan efek. Dimana kita tambah dekat kepada kebaikan. Tapi justru mendekatkan kita kepada keburukan. Sebagaimana yang tadi kita katakan tidak ada pilihan. Sebagaimana tidak ada jalan kecuali dua. Maka tidak ada teman kecuali dua. Teman yang akan bahu-membahu bersama kita untuk berada di atas jalur yang diridui dan dicintai oleh Allah. Dan teman yang akan bersama kita bahu-membahu di atas murka Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ada orang yang kalau kita bersahabat dengannya. Kita dekat dengannya. Justru membuat kita semakin jauh daripada kebenaran. Dan justru membuat kita semakin dekat dengan hal-hal yang dimurkai dan tidak diridui oleh Allah. Merupakan keharusan untuk meninggalkan teman itu. Terima kasih.